Hi everyone, welcome back to my channel Jadi di video aku kali ini Aku akan bikin update AM skincare routine Jadi ini adalah skincare routine pagi aku Yang paling baru, ini sudah sekitar 4 bulanan lebih Aku pakai skincare ini So without any further ado, yuk kita langsung saja mulai Oke jadi pertama, biasanya di pagi hari Aku udah gak cuci muka lagi Tapi aku cuma bilas wajah aku doang Soalnya sejak aku gak skip cuci muka di pagi hari Dengan pakai sabun cuci muka ya Itu aku ngerasa kulit aku tuh jadi gak separah dulu lagi gitu loh minyaknya Nah terus gimana supaya muka aku tuh bisa tetap bersih Jadi tuh biasa aku bilas dulu nih pakai air Ini cuma air biasa doang Aku bawa airnya ke kamar Aku pakai kapas untuk ngelapin muka aku Soalnya kalau misalnya aku bawa kamera Sama bawa ring light ke kamar mandi Itu aku takutnya nanti ada yang jatoh lah, kesayang tau lah Pokoknya ya aku gak mau begitu gitu Karena kamar mandi aku tuh sempit Nah setelah aku bilas Aku akan menggunakan rose water dari Sacra Skin Ini aku taruh di kapas Terus aku usap-usapin ke seluruh wajah Terus aku mau make sure kalau misalnya muka aku tuh udah bersih Dari debu Dari sisaan ilam sama alam Dari debu-debu buling gitu Jangan kata kan gak tau ya kalau itu walaupun lebih bersihin tuh masih ada Pasti aja masih ada debu Jadi aku make sure untuk bersihinnya Itu pakai si rose water ini Oh iya aku sudah pernah jelasin juga Kenapa aku nge-skip cuci muka di pagi hari Di video night skincare rutin aku yang sebelum ini So buat temen-temen yang pengen lebih detail lagi pembahasannya Nanti aku akan taruh linknya di description box Jadi jangan lupa untuk cek description box Oke next Karena muka aku tuh sebelakangan ini lagi lumayan kering Jadi untuk tonernya Aku pakai toner dari Klairs Yang Supple Preparation Facial Toner Aku suka banget toner dari Klairs ini Karena dia itu tuh bener-bener bikin muka hydrating Karena muka aku emang belakangan lagi lumayan kering Jadi supaya muka aku lebih lembab lagi Aku pakai tonernya tuh yang hydrating toner seperti ini Tonernya Klairs ini tuh kayak agak berbeda dibanding dengan toner lainnya Karena dia itu tuh kayak lebih kental gitu loh Tonernya teksturnya tuh kayak lebih kayak essence Biasa kan kalau tangan itu kan cair kayak air gitu kan Nah ini tuh lebih kental gitu Jadi ini biasa aku aplikasikan pakai tangan Dan aku tap-tapin aja gitu ke seluruh wajah Nah next Karena sekarang muka aku juga masih berjerawat Jadi tuh muka aku sekarang lagi dry terus acne prone gitu loh Jadi ada jerawat tapi kering mukanya Nah karena aku mau tetap ngejaga muka aku bebas dari jerawat Aku pakai Innisfree Bijat Rubble Lotion Jadi lotion itu sebenarnya dia teksturnya tuh kayak lebih ringan dibanding ke moisturizer Jadi aku pengen coba ngebalance skincare-nya gitu loh Karena ini udah lumayan hydrating Jadi supaya nggak over nih nanti moisture-nya Aku pakai lotion dari si Innisfree ini Nah Innisfree yang Bijat Rubble Lotion ini pun juga cocok untuk yang kulitnya berjerawat Karena dia tuh emang fungsinya tuh untuk ngontrol acne gitu loh Dia tuh udah mulai setengah gitu So far sih aku suka ya Di aku itu jerawatnya nggak menambah Tapi nggak berkurang banyak juga gitu Cuman jadinya tuh kayak lebih kekontrol aja gitu mukanya Pokoknya cocok aja gitu loh Di aku dia nggak bikin break out Terus juga dia nggak ganggel-gatel Nggak purging, nggak gimana Karena mungkin karena kandungannya most natural Jadinya tuh ringan gitu di wajahku Last itu adalah sun protection atau sunblock Ini nih sebenernya yang paling penting Jadi kan banyak dari kalian yang bilang Kalo mukaku tuh udah meningat banget kan Dari jerawat Nah itu tuh sebenernya juga kebantu Karena aku rajin memakai sunblock Di siklusnya jerawat itu Jerawat itu kan mateng nih Terus jerawatnya pecah Terus abis itu jadi bekas jerawat yang warnanya merah Nah abis itu dia kadang jadi bekas antara dia hilang Atau jadi bekas jerawat yang warnanya hitam Dan hilangin lebih lama Kenapa dia bisa jadi warna hitam Itu karena kita tuh nggak pake sunblock Dan kita juga kena sinar matahari gitu di luar Bikinya bekas jerawat kita yang merah-merah itu jadi menghitam Dan itu bakal lebih lama hilangnya Nah sejak aku mulai rajinin pake sunblock Dulu-dulu kan aku pake cuman yaudahlah kalo mau keluar ke dalam gitu Tapi emang sekarang aku cobain Pakai sunblocknya terus-terusan Mau pergi mau nggak Dan efeknya tuh bener-bener oke banget Untuk ngurangin bekas jerawat dengan cepat Karena bekasnya itu tuh setelah dia pecah Dirinya tuh merah dan abis itu hilang Udah nggak banyak yang hitam-hitam lagi gitu loh Karena emang udah terlindungi gitu loh dari sinar mataharinya Nah sunblock rekomendasi aku Ini tuh aku pakenya tuh bergilir sebenarnya Ini tuh ada tiga macem yang cocok banget di aku Yaitu Clavoo Red Pearl Session Terus juga ada Silitol Mild Sun Cushion Dan ada Hocus Puka Cucu Sun Pack Ini tiga-tiganya kan bisa dapetin di karis Nanti aku akan taruh linknya di description box Jadi seperti biasa cuman lupa untuk cek description box Jadi ketiga sunblock ini tuh aku pakenya tuh kayak giliran gitu Tergantung mood aja gitu lagi pengen pakenya yang apa Kalo untuk di video ini aku lagi pake yang si Puka ini Karena yang Puka ini tuh cukup unik Aku tuh suka ke packagingnya gitu loh Karena kita nggak perlu takut Kalo Cushion kan kita takutnya jadinya kering gitu kan Karena produknya ada udara gitu Itu kayak kesagel gitu loh Pas kita tekan tuh baru keluar produknya Dan juga aku suka banget karena itu nggak lengket Sunblock lainnya dari karis ini pun juga nggak lengket Dan enak banget Di kulit yang berjerawat Dan waktu aku berminyak juga pas aku pake ini Masih bagus-bagus aja Nggak bikin minyakan gitu loh Biasanya kan ada beberapa sunblock yang emang bikinnya tuh kayak lebih berminyak gitu kan Tapi ini tuh enggak So that's why aku tuh suka banget sama sunblocknya Yang aku purchase dari karis So yeah that's all guys Untuk skincare rutin aku di pagi hari Emang sekarang produknya emang lebih dikit dari skincare rutin aku sebelumnya Karena sekarang tuh aku ngerasa kayak less is more gitu Aku kan ngikutin banget ya videonya Liat You Dan dia selalu bilang kayak listen to your skin Apa yang kulit kamu tuh butuh Sebelumnya kan aku kayak oke essence-essence Kasih aja essence apapun hajar gitu kan Tapi ternyata setelah aku ngikutin gitu ya kemauan kulit aku Aku nggak terlalu banyak ngasih essence dan lain-lain Aku cuma kasih yang bener-bener penting doang Yang seperlunya doang Seperti toner, moisturizer, dan juga sunblock Dan itu berhasil gitu loh di aku Muka aku tuh jadi nggak sering ngamuk Kan kalian tau lah ya Temen-temen acne prone skin disini pasti tau Kalau misalnya kulit kita tuh sometimes tiba-tiba suka ngamuk Tiba-tiba kayak bludang gitu Nggak ada gitu, nggak ada hujan Padahal udah jaga makan Udah muka aja nggak bersih-bersih Tapi tetep aja deh tiba-tiba gue bludang gitu Nah aku tuh udah jarang ngalamin Yang namanya tuh muka aku tuh ngamuk gitu loh Karena aku mulai nurut sama kemauannya dia Oke guys, jadi sebelum aku menutup video ini Karena kalian sudah nonton video ini sampai habis Aku ada giveaway untuk kalian Jadi khusus untuk viewer video ini Kamu akan mendapatkan Satu Sephora Moisture Cream Jadi pemenangnya hanya akan ada satu orang Dan caranya gimana? Pertama, pastinya kalian follow instagram aku Veronica Ong Dan juga subscribe ke account youtube ini Dan juga account youtube aku yang kedua Nanti linknya aku akan taruh di description box Jadi seperti biasa jangan lupa untuk cek description box Dan kedua Komen di bawah Skincare routine kamu di pagi hari itu seperti apa Nanti untuk pemenangnya Aku akan langsung kebales komen kalian Dan juga aku akan taruh namanya di description box Dan pemenangnya itu akan aku umumin Satu minggu setelah video kita ya Oke? Oke guys So this is the end of the video Semoga video ini bisa membantu untuk kalian Thank you so much for watching Don't forget to like and subscribe And I'll see you in the next video Bye Bye Mwah All you have to do is stay A minute Just take It's time The clock Is ticket So stay